Ribuan masa mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa se-Sumatra Selatan menggelar aksi demo di gedung DPRD Sumatra Selatan pada Kamis 7 April 2022 pada pukul 14.15 waktu Indonesia Parat. Kedatangan para mahasiswa dari berbagai universitas ini tampak berbondong-bondong berdatangan dari berbagai penjuru. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatra Selatan, terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan menukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jelurit. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa se-Sumatra Selatan di depan gedung DPRD Sumatra Selatan di Palembang pada Kamis 7 April 2022. Dalam aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Palembang itu, mahasiswa secara bergantian berorasi menyuarakan tuntutan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain berorasi mengkritisi pemerintah, para mahasiswa ini pun terlihat membentangkan berbagai spanduk yang menggambarkan dasar apa mereka melakukan aksi demo. Sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang telah bersiaga di sejumlah titik lokasi aksi demo. Hal itu dikarenakan iringan ribuan mahasiswa yang menuju gedung DPRD Sumsel harus terhenti karena sejumlah akses menuju gedung DPRD telah ditutup dengan kawat berduri. Kita menunggu kesepakatan selama 10 menit, akan tetapi ternyata kita tidak didengarkan, ternyata pagar tidak dibuka dan hanya mendatangkan wakil rakyat saja. Jika begitu, kami menolak perwakilan wakil rakyat ini. Betul tidak kawan-kawan? Betul! Kami menunggu ketua DPR langsung kalau begitu. Silahkan, jika kalian memang ingin tuntutan kami kalian dengarkan, kami izin untuk datang langsung ke depan kantor DPR. Jika tidak, kami menunggu langsung ketua DPR yang bernama Ibu Anita, sepakat tidak kawan-kawan? Tadi kita sudah sampaikan bahwa dengan teman-teman mahasiswa, karena kita juga diatur oleh aparat kepolisian. Dan tentu kita sebagai anggota DPR menerima. Tadi kita sudah sampaikan, Pak Seyfo sudah sampaikan, tadi kita menerima jika ingin menyampaikannya di depan gedung DPR. Nah, tapi kita juga sampaikan bahwasannya mereka, kita minta untuk memberikan perwakilan, untuk berkomunikasi dengan kita, sehingga apa yang menjadi tuntutan mereka, ini bisa tersampaikan dengan kami. Tadi kami bertemu juga belum menerima apa yang ingin menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa. Apa saja tuntutan mahasiswa? Belum, karena mereka belum menyampaikan dari, tadi belum menyampaikan. Tapi paling tidak apapun itu tuntutannya, kita sebagai DPR menerima itu, dan tentu jika memang itu kewenangan yang ada di pemerintah daerah, ya tentu itu akan menjadi tanggung jawab kami. Tetapi ketika itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, ya ini kami sebagai DPR akan meneruskan itu ke lembaga DPR ini, ataupun yang lebih tinggi. Memo mau tujuannya apa nih, Dek? Memo tujannya untuk meminta keadilan. Keadilan seperti apa tuh? Keadilan seperti menurunkan harga sewako, karena rakyat BPM. BPM itu tuntutannya terus yang naik, sama lagi Presiden tiga periode? Iya, seperti minyak, bensin, solar, itu semua naik, karena kita ini sebagai masyarakat sangat keberatan dengan hal itu. Jadi itu menyuarakan ini ya? Makanya kami sebagai masyarakat. Kapan aksi hari ini, Dek? Aksi hari ini sampai saat ini dari jam 1 kami disini sampai jam 3, belum ada sama sekali respon dari Jumlah BPM, dari provinsi. Ini berapa rombongan yang datang, Dek? Kurang lebih 200 dari maju UIGM. Aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa masih berlangsung, sampai mengepung gedung DPRD Sumsel. Para mahasiswa masih terus menyampaikan orasinya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Marwah, PBTV, mengabarkan.